Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dede sangkuryang vid rr nah di video kali ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman ya teman-teman tentang bagaimana cara burung jala krio-rio ini mau makan jangkrik atau ulat ya teman-teman dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya jangan lupa like share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari saya simak terus ya teman-teman videonya agar teman-teman paham bagaimana cara burung jala krio-rio ini mau makan jangkrik oke teman-teman kita lanjut ke video selanjutnya nah teman-teman kebetulan disini saya mempunyai sepasang burung jala krio-rio ya teman-teman yang dari awal saya beli ini burung jala krio-rio punya saya itu susah mau makan jangkrik ya teman-teman mungkin karena kebiasaan dari awal itu makan buah atau makan pur ya teman-teman jadi untuk mau makan efnya ini atau jangkrik dan ulat itu sama sekali nggak mau ya teman-teman dan banyak terjadi juga dari kasus teman saya yang mempunyai jala krio-rio ini nggak mau sama sekali makan jangkrik ya teman-teman akhirnya saya mencoba untuk burung jala krio-rio punya saya ini mau makan jangkrik ya teman-teman jadi yang pertama saya lakukan selama satu bulan burung rio-rio punya saya ini saya nggak kasih buah-buahan ya teman-teman saya total kasih pur ya teman-teman disini saya juga kasihnya itu pur ayam ya teman-teman selama satu bulan saya nggak kasih buah-buahan dan minggu kedua saya coba untuk kasih jangkrik ya teman-teman selama dua minggu baru mau ya teman-teman makan jangkrik cuma nggak banyak ya teman-teman nah setelah proses satu bulan saya nggak kasih buah-buahan dan Alhamdulillah untuk makan jangkrik dan ulatnya ini sangat rakus ya teman-teman dan sekarang udah saya coba untuk selalu kasih jangkrik ya teman-teman kenapa burung jala krio-rio ini harus makan jangkrik ya teman-teman mungkin untuk membongkar birahinya ya teman-teman karena kalau udah birahi burung jala krio-rio ini akan teler ya teman-teman dan untuk jangkrik teman-teman juga untuk cara kasih jangkriknya juga langsung pakai tangan ya teman-teman agar dia cepat jenaknya juga ya teman-teman ini seperti ini ya teman-teman ini prosesnya selama satu bulan ya teman-teman jadi untuk teman-teman yang kesulitan burung jala krio-rio ini nggak mau makan jangkrik jangkrik boleh dicoba dengan cara saya teman-teman yaitu jangan kasih buah-buahan ya teman-teman pisang atau pepaya selama satu bulan dan Alhamdulillah burung jala krio-rio punya saya ini udah mau sekarang mau makan jangkrik dan bahkan hampir tiap hari ya sekarang teman-teman punya saya mau makan jangkrik apabila dalam satu bulan teman-teman belum berhasil burung rio-rio nya mau makan jangkrik boleh ditambah satu bulan lagi ya teman-teman sampai dua bulan sampai mau makan jangkrik ya teman-teman saya yakin kalau selama satu bulan sampai dua bulan burung rio-rio ini nggak dikasih buah-buahan pasti mau makan jangkrik ya teman-teman dan opsi kedua juga teman-teman boleh dalam kalau dalam satu bulan dua bulan bulan kelamaan untuk nggak pakai buah-buahan teman-teman boleh terapi lapar ya teman-teman tapi jangan sampai terlalu lapar banget ya teman-teman saya udah coba juga dulu pernah saya nggak kasih pur dan buah-buahan selama satu hari cuma paling banyak juga makan jangkrik itu dua sampai tiga biji ya teman-teman dua sampai tiga ekor ya teman-teman tapi saya coba opsi yang pertama itu saya nggak kasih buah-buahan selama satu bulan dan Alhamdulillah sangat berhasil ya teman-teman bahkan sampai setiap harinya lah sekarang itu mau makan jangkrik kadang kasih ulatnya juga saya kasih satu cepuk itu habis ya teman-teman satu hari untuk dua burung ini ya teman-teman jadi buat teman-teman yang kesusahan burung rio-rio nya mau makan jangkrik nggak mau makan jangkrik bolehlah teman-teman dicoba opsi saya yang pertama dan kedua ya yang opsi pertama yaitu dalam satu sampai dua bulan jangan dikasih buah-buahan nah opsi kedua yaitu boleh terapi lapar ya teman-teman jangan dikasih buah-buahan atau pur ya teman-teman cuma yang opsi yang terapi lapar itu kurang efektif ya menurut saya kurang efektif ya teman-teman karena mau makan jangkriknya juga nggak banyak ya teman-teman tetapi yang saya terapi yang nggak pakai buah-buahan selama satu sampai dua bulan ini benar-benar burung rio-rio punya saya ini untuk makan jangkriknya lahap sekali ya teman-teman jadi boleh dicoba buat teman-teman yang pokoknya yang kesusahan untuk burung rio-rio makan jangkrik boleh dicoba ya teman-teman ini pengalaman pribadi saya teman-teman dan cukup sekian video kali ini mudah-mudahan adanya cara burung rio-rio video mau makan jangkrik bermanfaat buat teman-teman saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa dukung terus ya teman-teman channel saya dengan cara like share dan subscribe agar channel saya selalu berkembang ya teman-teman dan untuk teman-teman yang sudah dukung channel saya mudah-mudahan diberikan rejeki yang berlimpah dan lalu diberi kesehatan amin amin ya robbal alami